Oke teman-teman, kemarin saya sudah memotong kuku burung ini, jadi ketika nyangkram dia tidak terlalu sakit, tapi dia, lihat nih, kalau saya masukkan tangan ini masih dipen, ini lihat paruhnya begitu runcing, jadi ketika gigit ke tangan sakit sekali. Nah sekarang saya akan mencoba memotong sedikit paruhnya, agar tidak runcing, biar tumpul, ini ketika dia gigit tidak terlalu sakit, caranya seperti ini, siapkan dulu lap dapur, simpan di bawah burungnya, nah dia takut, nah udah di bawah, kita langsung tergabung saja, ya. Waduh, susah ternyata, oh ini dua ternyata, dia larian-larian, ini kayak boneka dia, ini agak susah juga dia, karena masih takut, ya. Nih, sudah saya tergabung, pegang kepalanya, posisinya seperti ini. Nih, biasanya kalau yang lain itu memotong atau menumpulkan paruh burung memakai gurinda, nah saya akan mencoba menggunakan hanya gunting kuku saja, ya, karena alatnya hanya ada gunting kuku, ya. Nah ini tidak akan menyakiti si burung, karena saya hanya akan memotong beberapa mili saja, 1-2 mili saja, nih. Dan usahakan memotong tidak sampai urat merahnya, hanya garis putihnya saja, ya. Garis kuingnya, ini agak susah, teman-teman. Kita pegang, ini agak kuat, apa, kepalanya, nih. Ini agak, ini ya, ini aja takut, jadi agak susah, kitanya harus berani. Nah, kita potong sedikit. Oke, biar ditumpul lagi, kita kisi sedikit. Hahaha, malah digigit ini. Oke, sudah tumpul, ya, teman-teman, tuh. Nah, ini sudah tumpul, sekarang sekalian kita biasakan dia untuk bisa dipegang kepalanya. Karena kan dia masih takut tadi, ya, pas mau dipegang, mau gigit terus, nah. Burung nuri itu, dielusnya maunya ke depan, ya. Supaya dia terbiasa dipegang kepalanya, kita tergabung seperti ini, kemudian kita mainkan kepalanya. Uh, dia malah takut. Nah, ya. Main-main kan seperti ini. Burung nuri itu tenang, kalau kepalanya dielus ke arah depan, ya. Nih, teman-teman. Kalau ini cara saya untuk mengindahkan burung nuri tanpa dimandikan, ya. Sebenarnya banyak caranya. Ada yang dimandikan sampai basah kuyuk, ya. Kalau saya mah tetap kering, tidak dimandikan, tetapi seperti ini. Ya, memang ini kelihatannya seperti menyiksa, tetapi ini tidak menyiksa, ya. Karena memang prosesnya seperti ini. Dan ini tentunya tidak cukup sekali dilakukannya. Harus terus-menerus, ya. Setiap hari dilakukan seperti ini. Ini baru hari pertama yang saya lakukan seperti ini. Jadi burungnya memang masih takut, ya. Sebelumnya saya juga pernah menjinakkan burung led lori dengan cara yang sama seperti ini. Dia cukup dua hari langsung jinak, ya. Nah, ini Tadibar. Saya coba di burung nuri Tadibar. Apakah sama dua hari langsung jinak atau tidak. Mudah-mudahan karakternya enak, ya. Tapi ini masih, dia masih merasa ketakutan, ya. Oke, kita lepaskan dulu kasihan soalnya, ya. Oke, hop. Jadi kita kalau mau menjinakkan burung nuri itu harus pertama sabar. Kedua telaten. Ketiga jangan takut, ya. Kalau kitanya takut, tidak akan jinak-jinak burungnya. Karena kitanya harus sama-sama berani. Berani digigit juga, ya. Tuh. Dia belum mau dilus, teman-teman. Tuh. Tuh. Ketika mau dilus, dia... Uh, grabagan, ya. Kita coba lagi. Wah. Dia masih gigit. Tapi udah lumayan gak terlalu sakit. Kalau kemarin dia masih sakit, ya. Ini dia juga belum mau step up, nih. Dia tandanya dia memang masih benar-benar terbiasa di kanan, tuh. Step up dia malah gigit. Ya. Nih. Dia masih-masih di paint seperti ini. Kita harus pelan-pelan. Tuh, lihat, teman-teman. Ini hari pertama, nih. Saya melakukan penjinakan, ya. Kalau dia sekarang udah mulai responspeknya, tuh, udah ini, ya. Sebelum saya latihan FTM, saya mencoba menjinakannya antar lebih dahulu, teman-teman. Biar nanti dia tidak takut sama orang, ya. Karena kalau masih kagetan atau takut sama orang, susah juga mati FTM-nya. Oke, ini buat teman-teman. Lakukan cara yang tadi. Kalau mau menjinakkan burung-muri. Tetapi harus terus-menerus, ya. Jangan hanya sekali. Ini hari-hari pertama, masih seperti ini. Nanti besok ulangi lagi seperti itu. Makin sering dilakukan seperti itu, akan makin cepat dia jinak kepada kita, ya. Semoga bermanfaat buat teman-teman.